Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya Saya ucapkan selamat datang dulu pada podcast Kewijayaku Sumaan Wah teman-teman, sudah lama ya kita tidak berjumpa Dan alhamdulillahnya kita dapat berjumpa kembali Dan dalam pertemuan kali ini tidak kalah menariknya Karena kita sudah kedatangan narasumber-narasumber Yang juga tidak kalah kerennya Nah sebelum kita lanjut untuk menyapa parna narasumber Ijinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Virginia Leonard Indrayana Selaku host dalam kegiatan podcast Kewijayaku Sumaan kali ini Dan pada kesempatan ini kita sudah kehadiran 3 narasumber Yang keren-keren Yang pertama saya sapa dulu yaitu Bapak Ketua Yayasan Dr. Andes Haji Sujat Miko MM Halo Bapak bagaimana kabarnya? Baik alhamdulillah Kemudian yang kedua ada Ibu Dekan Faktas Bahasa dan Sains Dr. Francisca Dwi Harjati MPD Halo Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Oke dan yang ketiga yang terakhir yang luar biasanya Yaitu gestor kita pada hari ini Kak Dudi Ori Halo Kak Dudi Baik Ditanyain Sekarang yang ditanyain Oke Kak Dudi kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik Oke jadi ketiga Bapak Ibu dan juga kakak ini adalah narasumber kita pada hari ini Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke sesi tanya-jawab Karena teman-teman pasti sudah kepo semua nih Oke yang pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Universitas Wijaya Kusuma Juga kepada Yayasan Wijaya Kusuma Atas penyerahan biasiswa dari PT Moduit Yang merupakan kontribusi WKS dalam membantu kesejahteraan para mahasiswanya Saya yang wakil mahasiswa terima kasih banyak ya Bapak ya Iya Dan apakah Bapak kegiatan serupa lainnya yang berlangsung selama di Senatalis ini Akan juga dihadirkan Jadi apakah ada penyerahan-penyerahan biasiswa lainnya begitu? Ya jadi salah satu mata acara pokoknya yang nanti Nanti mau kita adalah penyerahan biasiswa Iya Itu sudah menjadikan tradisi Berarti tidak hanya Jadi yang paling utama ini PT Moduit ya Bapak ya Penyerahan nanti malam Catwanya PT Moduit Dan akan disusul oleh penyerahan biasiswa-biasiswa lainnya Begitu Luar biasa Oke terima kasih Pak Jatniko Untuk selanjutnya pertanyaan saya tujukan kepada Bu Francisca Karena kebetulan yang menjadi tuan rumah dari perayaan di Senatalis kali ini adalah fakta bahasa dan sains ya Ibu ya Oke Luar biasa Luar biasa Ibu kalau boleh tahu untuk tema di Senatalis tahun ini apa sih Ibu? Iya Jadi temanya ini memang kami buat semenarik mungkin Iya Dan kami sesuaikan dengan kondisi pendidikan di Indonesia Iya Tentang Merdeka Belajar Iya Sehingga pada kegiatan desa tahun ini Ini kebetulan yang ke-41 itu kami mengambil tema tentang WKS Merdeka dan Berbudaya Wah luar biasa Mengapa kami mengambil tema Merdeka dan Berbudaya Kita tahu bahwa saat ini kan kita harus Apa namanya Para generasi muda Iya Belajar itu merdeka Iya Merdeka berekspresi Merdeka mengemukakan pendapat Merdeka di dalam Apa namanya Memilih apa yang diinginkan Tapi kita tidak boleh merdeka seluruhnya Tetapi kita harus tetap pada kembali pada nilai-nilai budaya yang kita melidiki Iya Jadi itu tema yang kami ambil Kebetulan karena ini pelaksananya Toko Mandanya itu Yang semuanya itu terdiri dari kependidikan Iya Jadi kami mengambil tema tentang Merdeka Belajar dan Berbudaya Iya luar biasa Iya Jadi tidak jauh-jauh juga dari kurikulum ya Merdeka Belajar, kampus merdeka Dan juga Iya Disnatalis ini sebagai gaungnya kita semua Bahwa kita juga harus merdeka dalam hal belajar Gitu ya Oke luar biasa Terima kasih Budekan Selanjutnya kita alihkan dulu nih Ke narasumber kita yang juga public figure Kita bersama Yaitu Kak Dudi Kak Dudi bagaimana kesannya ketika pertama kali hadir di kampus tercinta kami Ini Universitas Wijaya Kusama Surabaya Jujur nih ya Iya Kaget yang bertanya Kau sebetulnya sebagai orang Surabaya kan Iya Di Surabaya Dari kecil sampai ulia Terus pindah ke Jakarta Nah pas Kalau pulang ke Surabaya itu jarang Memang jalan-jalan gitu Terus dapat kesempatan diundang untuk berlibat di acara disnatalis yang ke-41 ini Terima di acara di Universitas Wijaya di Sumat Terus pagi datang ngeliat kaget kok udah jadi kayak gini Udah jauh bayangannya dulu Udah bukan jauh Udah gak ada bayangannya dulu Kayak kampus baru Yang luar biasanya itu rapi Kebetulan parkirnya tadi di bawah juga rapi gitu kan Terus bersih Asli yang jelas Jadi ya kalau tadi itu bilang Merdeka dalam belajar Merdeka dalam belajar Kayaknya tempatnya pas banget gitu Jadi support banget gitu Kalau bebas milih mau yang mana aja gitu kan Karena fasilitasnya Karena semuanya berbuku Iya luar biasa Terima kasih Jadi luar biasa Jadi penilaian seorang Kak Dudi sendiri yang bisa dibilang adalah Orang luar juga ya daripada Universitas ini Juga bisa menggambarkan bahwa ternyata Universitas Wijaya Kusoma ini sangat proper sekali Menjadi tempat untuk merdeka belajar Gitu Iya luar biasa Oke saya sekarang kembalikan ke Pak Sujat Mikko Seperti yang kita tahu bahwa Disnatalis ini Konsepnya atau temanya seperti itu ya Pak ya Merdeka belajar Kami juga menghadirkan seorang Kak Dudi Oris nih Untuk jadi Bintang tamunya kita dalam perayaan kali ini Kira-kira Pak Jat apa yang menjadi harapan Bapak Dalam perayaan disnatalis ini Untuk Universitas Wijaya Kusoma ke depannya Nomor satu kita harus ingat Hari berjalan terus Gila harus tidak berjalan Itu berarti perubahan berjalan terus Manusia harus ingat Perubahan itu dihadapi Tidak dihindari Karena itu persiapan menghadapi Perubahan Perubahan perjalanan waktu Perubahan kata situasi Itu harus segera terus tertanam Karena itu perlu tiap Biasa nantaris ada teman Supaya akan perjalanannya jelas Bagaimana kita ketahui Berita ini Kau aris Pak Denu Jaya Kau aris Kau aris Kau aris Karakter dari Jaya Kusoma Nah ini kita harus terus Jalankin sepanjang hayat Sesuai dengan Perkembangan zaman Sekarang Jamannya Jalan Merdeka Belajar Kita harus juga Merdeka mendalami Kewidaya Kusoma Kemanfaatannya Luar biasa Terima kasih Semoga Kita juga tidak hanya Merdeka Belajar Teman-teman Tapi juga Kita memahami bahwa Kampus kita ini adalah Kampus yang Kewijaya Kusomaan ya Bapak ya Raden Wijaya Jadi kita juga dapat Mendalami karakter-karakter Mulia dari Pak Raden Wijaya Oke selanjutnya Saya kembalikan ke Bu Francisca Karena tadi kita sudah Ulas bagaimana Tema Dan juga Apa esensi dari Tema tersebut Nah Ibu sekarang Apa kegiatan Kedepannya Yaitu serangkaian acara Yang akan diadakan Dalam Disnatalis tahun ini Jadi ketika kami Menentukan tema Tentang Wijaya Kusoma Atau UBKS Sebagai kampus Merdeka Dan berbudaya Ini tentunya Kegiatan-kegiatan itu Nanti kami Sesuaikan dengan temanya Ya diantaranya Yang memang Yang selalu rutin Kita lakukan itu Adalah bersiaran Jadi bersiaran Ke pendiri Wijaya Kusoma Ini tentunya Kita akan Kita boleh lupa ya Jadi kita tetap Memberikan Apresiasi dan penghargaan Karena kita ada Seperti ini kan Karena para pendiri Yang pertama ini Kemudian Beberapa kegiatan Ini tentunya Melibatkan Jadi Seluruh Sifitas akademika Jadi bisa Dari dosen Kemudian Karyawan Mahasiswa Juga nanti Juga akan mungkin Bisa dimanfaatkan Oleh masyarakat Karena ini Bernuansa budaya Dan milenial Ini tentunya Kegiatan itu Kami sesuaikan Ya diantaranya itu Nanti Kami akan Mengadakan Lomba-lomba Jadi diantaranya Lomba yang Kaitannya dengan Para generasi Digital ya Kita teluk Lomba Membuat poster Kemudian Lomba vlog Kemudian Membuat video Pendek TikTok Dan seterusnya Mbak Kemudian Untuk yang Kembali kepada Nuansa-nuansa budaya Ini Supaya kita tidak Lupa Pada Nilai-nilai budaya Bangsa Ini kita hadirkan Nanti Ada Lomba Siparuja Ulat Sama seperti Pulang-tang Surabaya Ya Luar biasa Untuk Maka Muda Kepentingan Ibu-ibu Iya betul Biasanya Tak usung Ini Ada lomba Ini apa namanya Makanan khas Orang Surabaya Termasuk Jajanan Pasar Kita Usung Kita Sajikan Sedemikian Rupa Sehingga Ada Nilai-nilai Budaya Di sana Di antara Itu nanti Ketika ada Lomba-lomba Itu Termasuk Nanti Kita menghadirkan Anak-anak Yang masih Bocil-bocil Kita punya PGS Jadi Kita Hadirkan Anak Yang masih Kecil-kecil Kita Masuk Ikutkan Ke lomba Kembang Galangan Anak-anak Nanti Di sana Kita hadirkan Supaya Mereka Senang Kita hadirkan Kolaborasi Antara Kesenian Tradisional Dan Kesenian Yang dari Negeri Seberang Itu Tentang Kesenian Leoponerobo Dan Kesenian Barangse Itu Satu Di antara Beberapa Kegiatan Yang sebenarnya Masih banyak Termasuk Kegiatan Kegiatan Ilmiah Yang akan Kita Lakukan Jadi Seperti itu Yang akan Kami Usung Supaya Ada Nilai Budaya Dan Masa Merdekanya Menyenangkan Saya dengar Saja Sudah Bisa Membayangkan Betapa Menyenangkannya Nanti Kegiatan Di Senat Alis Ini Selama Kurang lebih Satu bulan Kelaksananya Luar biasa Jadi Tidak Hanya Kita Memerdekan Budaya Kita Apa yang Ada Dari Kita Kekayaan Kita Tapi Kita Bahkan Lintas Budaya Kita Kita Juga Marahkan Dengan Lintas Budaya Luar biasa Terima Kasih Budekan Dan Selanjutnya Pertanyaan Kembali lagi Ke Kak Dudi Sudah tahu Gambaran Di Senat Alisnya Seperti Apa Karena Memang Sudah Dilihat Dari Ornamen Gedungnya Bagaimana Arsitektur Yang Berkebudayaan Ini Dan Juga Di Senat Alis Yang Akan Dilaksanakan Ini Bagaimana Sudah Ada Gambaran Jadi Menurut Kak Dudi Sendiri Kira-kira Pesan Apa Saja Yang Disampaikan Untuk Mahasiswa Mahasiswanya Pesannya Kalau pesan Pesannya Kayak orang Tua Bang Mungkin Tips and Trick Yang Jelas Mendengar Bapak Dari Bapak Dari Jelas Kalau Bapak Sangat Mengadepankan Bidaya Terus Cerita Lalu Juga Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Budaya Adalah Salah Satu Aspek Untuk Membentukan Adab Jadi Saya Dari 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 Adab Di Atas Ilmu Jadi Ilmu Setinggal Apapun Tidak Dibanding Adab Cuma Jadi Dengan Adanya Acara Desenata Alis Satu Bulan Ibu Ya Acaranya Mulai Dari Tadi Ada Kesunian Segala Macem Semuanya Tapi Masuknya Secara Fun Yang Mudah-mudahan Si Lebih Masuk Lagi Teman-teman Yang Lebih Mudah Ya Generasi Mudah Harapannya Si Itu Ya Dengan Kita Boleh Maju Terus Ya Apa Ya Era Digitalisasi Terus Tapi Budaya Tetap Lo Luar 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 Oke Mungkin Kita Bisa Kasih Tepuk Tangan Dulu Yang Meriah Luar Biasa Sekali Untuk Para Tentara Semua Kita Semua Dan Pertanyaan Kepada Kak Dudy Ini Juga Menjadi Pertanyaan Yang Terakhir Sebagai Penutup Saya Mengucapkan Terima Kasih Terlebih Dahulu Untuk Bapak Sujat Miko Ibu Francisca Dan Juga Kak Dudy Semoga Pertemuan Kita Kali Ini Juga Bisa Menjadi Bentuk Kerjasama Selanjutnya Dan Kedepannya Supaya Kembali Lagi Untuk Menjadikan Pendidikan Kita Bersama Menjadi Pendidikan Yang Lebih Merdekah Kedepannya Terima Kasih Sekali Lagi Dan Juga Untuk Teman-teman Yang Menyaksikan Kegiatan Podcast Kali Ini Sebagai Gambaran Saja Bahwa Betapa Menyenangkannya Kegiatan Yang Ada Dalam Universitas Langsung Saja Mendaftarkan Diri Dan Cek Di Website Kami Di pmb.wks.ac.id Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Stay healthy Stay happy See you next time Bye Bye